Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak bagaimana kabarnya? Ustada tetap berharap anak-anak dalam keadaan sehat walafiat ya Oke sekarang kita sampai di pembelajaran yang terakhir pada minggu ini Yaitu pembelajaran yang kelima dan keenam Tetap di tema dua yaitu kegemaranku Di subtema yang pertama, Gemar Berolah Raga Yuk kita lihat di slide yang pertama Bacalah cerita di bawah ini dengan nyaring Kalau kita disuruh membaca dengan nyaring berarti suara kita harus keras ya Oke Ustada beri contoh cara membaca dengan nyaring Seperti ini Olah Raga Kegemaran Siti suka berlari Lani suka bersepeda Edo suka sepak bola Dayu suka berenang Beni dan Udin suka olahraga kasti Olahraga kegemaran mereka berbeda Tetapi mereka sering berolahraga bersama Nah di dalam bacaan ini Berisi atau bercerita tentang teman-teman kita yang punya kegemaran berolahraga Siti suka berlari Lani suka bersepeda Lani suka bersepeda Dengan suara nyaring Ternyata ada dua cara loh anak-anak cara membaca cerita itu Apa saja Ustada? Nih kita baca ya Ada dua macam Yaitu satu Membaca nyaring Dan yang kedua adalah membaca dalam hati Memangnya ada Ustada membaca dalam hati Oke anak-anak Supaya tidak bingung Kita lihat perbedaannya ya Nah ini perbedaannya Yang berwarna kuning adalah cara membaca nyaring Ada apa sih? Atau bagaimana sih perbedaannya? Yang pertama kita baca ya Yang di warna kuning Satu Membaca nyaring Artinya Membaca dengan suara yang keras Sama yang sudah dilakukan oleh Ustada tadi ya Membaca dengan suara yang keras Itu disebut membaca nyaring Nah yang kedua Tujuan membaca nyaring Untuk melatih suara Agar terdengar jelas Sehingga tahu perbedaan antara huruf vokal dengan konsonan Masih ingatkan tentang huruf vokal dan huruf konsonan? Huruf vokal adalah huruf yang terdiri dari Huruf a, b, a, i, u, e, o Sedangkan huruf konsonan adalah selain huruf tersebut Misalnya huruf b, huruf d, h, f, g, k, dan seterusnya Jadi anak-anak dengan membaca nyaring Kita bisa melatih suara kita Sehingga terdengar dengan jelas Beda halnya dengan yang sebelah kanan Di warna yang ungu Disitu adalah membaca dalam hati Membaca dalam hati Artinya membaca dengan suara yang sangat pelan Bahkan tidak bersuara Dua tujuan membaca dalam hati Untuk memudahkan kita memahami isi tulisan yang sedang kita baca Nah karena kalian masih kelas 1 Kalian silakan membaca dengan suara nyaring ya Atau suara keras Namun jangan teriak Nanti malah mengganggu orang di sekitar kita Membaca nyaring itu suaranya keras Namun tidak berteriak Sedangkan membaca dalam hati Biasanya itu untuk anak-anak Atau siswa yang sudah Mulai kelas 2 Atau kelas yang lebih tinggi ya Tapi anak-anak tidak ada salahnya loh Nanti di kelas 1 ini Di semester 2 Ustada akan mengajarkan kalian Membaca dalam hati Supaya kalian bisa mudah memahami Isi dari tulisan yang sedang kita baca Oke sekarang kita menuju ke slide berikutnya Kita akan belajar menghitung jumlah benda Kita sudah belajar ya kemarin di tema 1 Nah oke yang di gambar sebelah kiri ini Ada beberapa teman kita Bermain bola basket Ada kelompok anak perempuan Yang menggunakan baju seragam olahraga hijau dan oranye Dan anak laki-laki yang memakai baju seragam olahraga Berwarna kuning dan biru Yuk kita hitung Ada berapa ya yang memakai baju hijau Dan ada berapa ya yang memakai baju biru kuning Yang memakai baju hijau 1, 2, 3 Ada 3 Kita tulis di lingkaran yang paling depan 3 Kemudian Yang berwarna pakai baju seragam olahraga Warna kuning dan biru Ada berapa ya 1, 2, 3 Oke 3 juga Yuk Ada berapa ya 3 ditambah 3 Iya benar anak-anak Ada 6 Sekarang di gambar yang sebelah kanan ya Disitu ada 4 teman kita Yang sedang bermain bulu tangkis Atau badminton Oke ada berapa teman yang bermain Di kelompok yang sebelah kanan Ada 2 teman Yaitu Benny dan Siti Sedangkan yang sebelah kiri ada Lani dan Udin juga 2 2 tambah 2 ada 4 Oke ikut anak-anak Dengan pelajaran menghitung Kita akan mudah memahami jumlah banyak benda Oke sekarang kita akan belajar tentang Soal cerita Soal cerita Apa itu Usada? Iya Soal cerita adalah Pelajaran menghitung Namun berupa cerita Apa ya yang dimaksud dengan soal cerita? Yaitu Soal menghitung Yang dibuat dalam bentuk cerita singkat Nah anak-anak ternyata Di dalam pelajaran berhitung pun Tetap harus bisa membaca ya Nah ini contohnya Contoh soal cerita Lani diberi tugas merapikan bola Mari bantu Lani menghitung bola basket Nah ini soal ceritanya Ada bantuan gambar ya Di gambar kotak yang depan Atau yang sebelah kiri Itu ada 1 bola Kemudian kotak yang sebelah kanan Ada berapa ya ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 1 ditambah 6 Sama dengan berapa? Berapa yuk Oke ada 7 Nah kita sudah bisa kan Mengerjakan soal cerita Sekarang ada contoh yang kedua Contoh soal cerita Dayu membawa 3 kok Ada yang tahu kok? Kok itu alat bermain bulu tangkis Diulangi usada Dayu membawa 3 kok Untuk bermain bulu tangkis Lani membawa 4 kok Berapakah jumlah kok Yang dibawa Dayu dan Lani? 3 kok dan 4 kok Sama dengan 3 ditambah 4 Jumlah kok Dayu dan Lani ialah Yuk siapa yang bisa menjawab Busada tunggu Iya benar Ada 7 kok Oke Setelah kita belajar berhitung Kita belajar tentang jenis-jenis olahraga Nah anak-anak Kemarin Kita sudah menyaksikan Olimpiade ya Di televisi Yaitu Ajang Olahraga Tingkat Dunia Nah disitu sudah ditayangkan beberapa jenis olahraga ya Nah kebetulan Negara kita kemarin menjadi juara Mendapatkan medali emas Di Olahraga bulu tangkis Atau badminton Yuk kita lihat Jenis olahraga yang ada Disini ada Teman-teman kita yang sebelah kiri itu adalah Sedang berolahraga karate Yaitu olah tubuh ya anak-anak ya Melatih kekuatan otot tubuh kita Dengan melakukan olahraga karate Kalau yang sebelah kanan Ini adalah lari gawang Lari gawang itu Berlari Yang di depannya itu ada Rintangannya ya Bisa berupa Besi atau kayu Yang sengaja ditaruh depannya Untuk dilompati Kemudian Contoh berikutnya ada Tenis meja Ya tenis meja ini Bolanya kecil ya Bolanya kecil Dan harus kita pukul dengan Alat yang namanya Bat Kemudian ada Lompat jauh Lompat jauh ini Menggunakan media pasir ya Jadi anak-anak itu Berlari Lalu lompat di Pasir Yang paling jauh Lompatannya Itulah yang juara Kemudian yang Gambar paling bawah ini Adalah gambar Olahraga Tolak peluru Tolak peluru ini Menggunakan bola Tapi yang terbuka dari Besi Biasanya orang dewasa ya Anak-anak yang melakukan Olahraga ini Nah itulah Jenis-jenis olahraga Oke Sekarang Kita akan mendengarkan Teks yang dibacakan guru Usada akan bacakan kembali ya Teks Yang berikut ini Sepak bola Edo suka olahraga Sepak bola Satu tim sepak bola Terdiri atas Sebelas pemain Mereka saling bekerja sama Ada dua tim Dalam pertandingan Setiap pemain Membelat timnya Masing-masing Dalam permainan Tim lain Menjadi lawan Tapi Kembali berkawan Selesai bermain Yang menang Tidak boleh sombong Yang kalah Tidak perlu sedih Nah ini Bercerita tentang Permainan sepak bola Ternyata dalam permainan Sepak bola itu Ada dua tim Dimana Satu tim itu Ada sebelas pemain Kalau ada dua tim Berapa jumlahnya Oke nanti kalian hitung ya Satu tim Sebelas Kalau dua tim Silahkan dihitung Nah disini diceritakan Bahwa Dalam permainan Sepak bola Pasti ada yang Menang dan Kalah Untuk yang menang Tidak boleh sombong Dan yang kalah Tidak boleh sedih Kita perhatikan Gambar berikut ini Sikap sportif Dan tidak sombong Nah untuk Anak-anak yang Juara Dalam sebuah permainan Atau pertandingan Harus bersikap Yang baik ya Tidak boleh sombong Kalian lihat ini Disini ada Teman kita Edo sedang bersedih Karena Diecek sama teman Yang juara Dalam lomba pertandingan Tersebut Kemudian ini Udit Marah Tidak boleh marah Kalau kalah Ya kita harus Menerimanya dengan baik Dengan lapang dada Dan yang menang Tidak boleh Sombong Mengecek Ya jadi Harus bersikap Sportif Sportif itu Mau menerima Kekalahan Dan Tidak sombong Bagi yang juara Intinya Kita harus saling Menghormati Oke anak-anak Alhamdulillah Wabarakatuh Kita sudah selesai Belajar hari ini Pesan ustada Don't forget To pray on time Don't forget To recite Holy Quran Don't forget To obey your parents Don't forget To study hard And be careful Bye bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima